Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang beriman, masih banyak diantara kita yang belum mengetahui manfaat dari memberi makan kucing Namun sebagian umat muslim percaya bahwa dengan sedekah makanan kepada kucing Akan mendapatkan berkah dari Allah SWT Sedekah kepada kucing merupakan amalan kecil Namun nilai pahalanya sangatlah besar di sisi Allah Hukum sedekah dalam Islam adalah sunnah atau dihanjurkan Apabila dikerjakan akan mendatangkan pahala dan kebaikan Apabila ditinggalkan juga tidak mendatangkan dosa Namun sedekah dapat berubah hukumnya menjadi wajib Jika sisi orang muslim yang telah mampu atau berkecukupan Berjumpa dengan orang lain yang kekurangan dan kesusahan Ataupun bertemu hewan yang sedang menderita kelaparan dan kehausan Sebab akan jadi berdosa jika saat tersebut orang itu tidak bersedekah Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan muslim Rasulullah SAW bersabda Ada seorang wanita yang diazat masuk neraka Karena seekor kucing yang dikurung hingga mati tanpa diberi makan dan minum Juga tidak melepaskannya untuk mencari makan sendiri Allah sangat menyukai orang-orang yang bersedekah Dalam sebuah riwayat dikatakan Pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup Akan dapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tunggu-tungguhan Yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manusia atau binatang Maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat Bukhari dan muslim Dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat Ya Rasulullah apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya Lantas Rasulullah menjawab di dalam setiap apa yang bernyawa Ada pahalanya Hadis riwayat Bukhari dan muslim Sedekah menjadi kunci dibukakannya pintu rejeki oleh Allah SWT Setiap sedekah yang diberikan kaum muslim kepada sesama manusia maupun hewan Maka Allah SWT akan membalasnya berkali-kali lipat Kunci untuk menjadi kaya bagi seorang muslim adalah dengan berinfak dan bersedekah Kita sering mendengar orang mengatakan bahwa Menabung itu pangkal kaya Atau untuk menjadi kaya raya harus dengan menabung Namun justru Islam mewariskan bahwa sedekah itu pangkal kaya Jadi semakin kita banyak bersedekah kepada makhluk Allah Maka akan semakin banyak pula rejeki yang akan Allah berikan kepada kita Kita perlu memahami bahwa Semua yang kita miliki seperti harta benda Semata-mata hanya titipan Allah SWT Yang harus dibersihkan dengan bersedekah di jalan Allah Dalam sebuah hadis diriwayatkan imam muslim dan abu hurairah Rasulullah SAW berkata Allah SWT berfirman Dalam hadis diriwayatkan imam bukhari dan muslim Rasulullah SAW bersabda Siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi termasuk bersedekah Maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga Sesungguhnya dari bersedekah dengan ikhlas Banyak manfaat langsung yang bisa kita rasakan di dunia Bahkan dengan banyak bersedekah Maka seseorang akan semakin kaya Karena Allah akan melipat gandakan kebaikan Dan meningkatkan derajat orang yang senang bersedekah Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 261 yang artinya Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkakan hartanya di jalan Allah Adalah serupa sebutir benih yang menubuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Dari ayat ini terlihat jelas bahwa Allah sungguh-sungguh dalam memberikan balasan langsung di dunia Terhadap orang-orang yang suka bersedekah Sedekah tidak akan membuat orang jatuh miskin dan melarat Namun sebaliknya Dengan bersedekah akan membuat seseorang Selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT Dalam segala urusannya di dunia dan bisa menolak bala bencana Orang yang senang bersedekah tidak akan pernah merasa kekurangan Rasulullah SAW pernah bersabda Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Setiap awal pagi di saat terbit matahari Ada dua malaikat menyeru kepada manusia Ya Tuhanku Karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya Karena Allah Sedangkan malaikat yang satunya lagi menyeru Ya Allah Musnahkanlah orang yang menahan hartanya Orang yang bakil dan kikil dengan tidak menyedekahkan Sebagian hartanya akan merugi di dunia dan akhirat Karena tidak ada kebarkahan Betapa besar jaminan Allah SWT bagi orang-orang yang bersedekah Selain akan dibalas kebaikan yang berkali-kali lipat oleh Allah Bersedekah juga ternyata dapat menggugurkan dosa Serta menghindari seseorang dari bala bencana Wala huwalam bisawaf Oke pengguna saya mudiman Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam